Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia ya Amin, amin ya roba lalamin Kegiatan aku di sore hari Jadi aku emang seringnya tuh share video di sore atau di malam hari Ini untuk videonya aku awalin dengan hangerin baju yang udah aku cuci dari mesin pencuci Dan sekarang aku tuh udah beberapa hari ini ya Udah dua hari ini tuh jumurannya cuman aku jumur di dalam rumah aja Karena menurut aku, aku gak keburu pakai juga ya bajunya Jadi memang aku jemur di dalam aja Karena kalau di luar itu Masya Allah ya berdebu banget Jadi aku tuh capek juga gitu ya bolak-baliknya Bolak-balik ngeluarin, masukin baju Jadi mending aku tangkeringkan aja disini Sekeringnya gitu ya Biasanya kalau aku nyuci sore kayak gini tuh esok hari Jadi aku selesai masak gitu Aku baru lipatin bajunya gitu Karena bajunya tuh udah kering ya Kalau nyuci malam gini tuh paginya udah kering Itu pun aku gak muter mesin pengeringnya tuh full ya Aku muternya tuh cuman setengah aja Itu udah lumayan kering gitu Mungkin kalau musim hujan gitu ya Gak dikeluarin Cuman ini aja musim kemoro aku juga magerin ngeluarin Musim kemoro kayak gini tuh Kalau dikeluarin malah menurut aku Bajunya tuh kayak bau tanah gitu ya Bau debu-debu gitu Karena kalau siang hari itu Memang Masya Allah banget Anginnya itu kencang dan beterbangan ya Di teras rumahku aja Lantainya sampai kotor banget Apalagi nempel di baju gitu ya Jadi aku tuh udah tiga hari ini tuh Aku tangkeringkan disitu aja Cucian aku lumayan banyak Karena ini memang aku cuma nyucinya tuh Satu kloter aja Jadi ini aku jadiin satu Dan aku langsung hanggarin aja Kalau temen-temen tim yang nyuci pagi apa sore hari nih Kalau aku memang seringnya sore atau malam hari ya temen-temen Karena kalau nyuci di pagi hari itu Agak ribet juga ya Karena ribet masak sama ngurusin anak Tapi kalau udah nyuci di sore atau di malam hari Itu bakalan pagi harinya tuh agak longgaran gitu Udah selesai nyuci Udah selesai ngurusin pakaian Sekarang aku tuh mau bongkar hasil belanjaan aku Jadi aku mau rapiin sekalian Aku food prep Aku susun di kulkas sekalian Pokoknya aku rapi-rapihin dapur Karena kalau habis dari belanja itu memang wajib banget ya Harus segera dibereskan Hasil belanjaannya Jadi biar nggak nangkering di kantong plastik kayak gitu aja Karena di rumah aku tuh Mas sampai detik ini tuh masih banyak tikus ya temen-temen Jadi harus benar-benar Kalau ngeletakin sayuran atau apapun itu Benar-benar harus yang aman Karena kalau nggak aman Takunya nanti tuh diobrak-abrik sama tikus Dan ini aku ngelam-ngelam jadapur Dan tadi tuh aku nengok ya Di bawah kompor tuh aku nengok dulu ya Itu ada si tayinya tikus nggak gitu Karena tikusnya tuh sering banget Dia ngumpet disitu Jadi kalau lewat tuh Mesti dia tuh meninggalkan pop gitu Jadi adang aku juga sepel Tapi ya mau gimana lagi Udah bingung ya mau diapain itu tikusnya Ini aku baru masukin teflon Yang tadi udah aku cuci udah bersih Aku masukin ke lemari Biar rapi sekalian Di tirisan juga udah Nggak ada yang nangkering disitu gitu ya Cuma nanti tinggal nyuci Sebentar aja yang masih kotor Aku cuci lagi Pokoknya kalau mau mencuci baru itu Yang ada di tirisan tuh harus dipindah dulu ya Karena kalau nggak dipindah itu Itu bakalan nanti tuh ikut basah Jadi sayang banget ya udah nyuci Tapi malah ikut basah Nah aku tuh cuman beli kayak gini aja Ini ada terong dua Terus aku beli juga dada ya Tadi aku tuh pengennya beli sayap Cuman sayapnya tuh nggak ada habis Mungkin laris banget kali ya Terus ini sama Via juga jajan Biasanya kalau di warung sayur gitu Emang ada jajan-jajanan kayak gini ya Jadi mesti Via tuh sekalian beli Nah ini aku nyiapin dulu food container-nya Ini tuh satu dulu aku belinya tuh Satu set dan merknya tuh Calista Kemarin tuh ada yang tanya ya Untuk food container-nya tuh merk apa gitu Ini tuh merk Calista temen-temen Harganya juga murah sekitar 50 atau 60 ribuan Yaitu dapet 12 peaches 12 peaches gitu ya Satu set dan ini menurut aku Worth it banget ya Karena ini bahannya tebel dan awet juga Beda sama yang aku beli Food container yang terakhir ya Yang satu set dapet banyak gitu Itu kurang awet ya Termasuk yang dipakai buat wadah susunya Via Yang di bawah termos itu Itu juga kurang Menurut aku kurang recommended Karena memang bahannya tipis dan mudah pecah Jadi ada beberapa tutupnya itu yang udah pecah Nah ini videonya tuh Aku tinggal sebentar dan lupa gak aku crop Ini aku baru ngapin plastik di bawah kolong dapur Dan untuk terongnya memang aku masukin di plastik aja Karena kalau mau aku taruh di food container itu gak muat ya Misalkan terongnya mau aku potong Itu bakalan nanti cepet basi, cepet busuk Jadi mending aku taruhnya tuh di plastik aja Karena lebih aman ya Dan nanti aku taruhnya di bagian bawah yang di kulkas Tempenya gak aku potong Karena itu masih muat Jadi langsung aku tutup aja Terus ini jajan-jajanan Via Juga nanti mau aku taruh di kulkas kalian aja Dan ini aku baru buka kulkas Ini lumayan sih ya Gak banyak Karena aku memang belanjanya itu sekarang harian ya Jadi aku gak belanja per satu minggu Karena kadang tuh Akhir-akhir ini tuh Kalau sore hari tuh Suka jajan di luar Karena akhir-akhir ini tuh Aku juga capek banget temen-temen Jadi aku masaknya tuh pagi aja Kalau pagi, sore Masak tuh menurut aku Waktunya tuh kayak habis ya Masak aja mesti 3 jam ya Yang lama tuh beberes Bersih-bersihnya Dapur Kalau masaknya tuh cepet setengah jam ya Nanti yang lama tuh Bersihin kompor Bersihin meja dapur Menyuci piring Nah itu yang bikin lama Kalau masaknya tuh cepet ya Nah yang lama tuh yang kayak gitu Yang beberesnya itu Dan ini untuk tenggonya Aku taruh aja di food container Karena kalau gak ditaruh di food container Cuman di kayak ginian aja Bakalan nanti tuh Ngambilnya pada tumpah-tumpah gitu ya Dan kadang ditaruh di kulkas Ntar tumpah kemana-mana Jadi kulkasnya jadi kotor Daripada bersihin dua kali Dua kali Mending aku taruh di toples Kayak gini aja Jadi kalau mau makan Tinggal ngambil-ngambil aja Alhamdulillah ini muat ya Jadi satu toples kayak gini tuh Muat satu food container Aku taruh disitu dulu Ntar mau aku taruh di kulkas Nggak di kulkas juga gak apa-apa sih Tapi kalau di kulkas tuh Lebih renyah Lanjut Aku mau nyuci dulu Yang ada di sink Ini cucian aku Nggak banyak sih ya Cuman ada piring Sama botol minum Jadi aku mau nyuci aja Karena habis ini Aku tuh mau nyuci si dada ya Tadi tuh beli dada 15 ribu Jadi langsung mau aku cuci Biasanya kalau aku Nggak mager Aku langsung Masak Ungkep temen-temen Cuman Kalau aku lagi mager Langsung aku masukin Kecil room ya Misalkan pas habis belanja Kan aku biasanya Belanjanya tuh malam hari Nah nyampe rumah tuh Biasanya udah jam 8 Setengah 9 gitu Dan aku mau ngungkep Ayamnya tuh mager Males Capek gitu Biasanya aku masukin Ke kulkas aja Terus aku Masak tuh esok harinya Jadi nyuciannya juga besok Sekalian aja Nggak apa-apa Karena kan itu Ditaruhnya di plastik ya Jadi aman-aman aja Menurut aku Dan ini aku selesain dulu aja Memang kalau cucian tuh Setiap hari ada terus ya Nggak mungkin setiap hari tuh Nggak nyuci Karena memang setiap hari ya Makan gitu ya Jadi cuciannya tuh ada terus Dan untuk sinknya Ini aku lap-lap ya Aku bosok-bosok gitu Pakai sponge Karena aku belum ada Sikat khusus gitu ya Mau beli Cuman ini tuh masih nunggu Mungkin besok ya Event 11-11 gitu Karena nggak ada Gratis ongkir Jadi ntar-ntar aja Nggak keburu juga Jadi ini aku bisa pakai sponge Yang tak pakai buat nyuci piring Aku bosok-bosok di sink Terus aku lap-lap gitu Nah lanjut Sekarang aku mau Nyuci dulu dada ya Tadi beli dada 15 ribu tuh Kayaknya dapet setengah kilo Kalau nggak salah ya Soalnya aku tuh Kalau beli tuh Jarang banget ya Bilang setengah kilo Satu kilo gitu Biasanya aku tuh bilangnya Ya Nih bak Nih bak Kergo gitu Temen-temen Misalkan aku Bilang aja 15 ribu Atau 20 ribu Gitu Ini tuh Ini dada apa Sayap ya Aku kok lupa ya Maaf ya temen-temen Ini tuh ternyata Aku belinya sayap Aku kira tuh dada Soalnya ini tuh videonya Tuh udah kapan hari gitu Tak kira Ini tuh aku belinya dada Karena video aku tuh Numpuk-numpuk banyak Dan aku tuh Belum sempet ngeditnya ya Jadi ini tuh udah video Seminggu yang lalu Jadi aku tuh Udah agak lupa gitu ya Dan aku baru sempet Ngeditnya tuh Di hari ini Dan mau di Dan di public juga Hari ini gitu Jadi Jadi Numpuk-numpuk video Kayak gitu tuh Kadang lupa ya Aku belanja yang Habis berapa ya Ini gitu Ternyata ini aku Belanjanya sayap Ini lumayan gede sih ya Sayapnya Tadi aku belinya tuh 15 ribu aja Dapetnya 5 Karena lumayan gede-gede Kalau yang kecil-kecil Itu biasanya Dapetnya 6 Cuman kalau yang ini Tadi tuh aku belinya Bukan di tempat Yang biasa aku beli Karena Ini cuman tadi tuh Pas pergi aja Ngelewatin Yaudah aku berhenti disitu Biasanya kayak gitu sih Aku kalau belanja sekarang tuh Kayak belanja sayuran Belanja Ayam Kayak gitu Di sembarang tempat aja Pas lagi pergi Ngelewatin Yaudah Hampir aja gitu Kalau mau ikan-ikanan Itu sebenarnya Juga pengen ya Masalahnya Fiat tuh dia Nggak doyan Kalau makan ikan-ikanan Padahal kan Kalau buat anak Balita gitu kan Ikan-ikan kan Banyak banget ya gisinya Nah Udah selesai nyuci Videonya Sampai disini dulu ya Makasih yang udah nonton Video aku Sampai jumpa di video aku Selanjutnya Assalamualaikum Pong